Intro Halo assalamualaikum kembali lagi di Markin Privat ya kali ini kita akan membahas kembali ya UTS semester 2 matematika wajib kelas 12 saya akan lanjutkan insya Allah kita akan membahas nomor 11 sampai dengan nomor 20 oke kita langsung aja ya ke soal nomor 11 dalam sebuah ruangan terdapat 6 kursi untuk diduduki 4 orang keserta banyaknya susunan duduk keserta tes ya dari 6 kursi diduduki hanya 4 orang ya 4 orang yang diduduki maka kita bisa menggunakan kombinasi kombinasi 6-4 ya selanjutnya yang diduduki itu kan hanya 4 ya karena 4 orang keserta maka kursi yang terduduki itu hanya 4 juga maka nanti rumusnya adalah N! atau permutasi 4-4 itu sama saja dengan 4! paham sampai sini ya setelah itu kita kalikan kombinasi 6-4 dikali dengan permutasi 4-4 ya 6 disini 4 faktorial 6 dikurangi 4 adalah 2 faktorial dikalikan 4 faktorial nah kita bisa coret ini menjadi 6, 5, 4, 3, 2 faktorial dibagi dengan 2 faktorial ya begini ya 6 dikalikan 5 adalah 30 4 dikalikan 3 itu adalah 12 ya 12 dikalikan 3 360 jawabannya adalah point A atau langkah cepatnya adik bisa menggunakan rumus permutasi 6-4 ya 6 faktorial dibagi dengan 6 dikurangi 4 2 faktorial 6, 5, 4, 3, 2 faktorial dibagi dengan 2 faktorial jawabannya sama ya 360 oke semoga kalian semua paham kita lanjut ya ke soal nomor 12 siswa kelas 12A sedang mengadakan pemilihan pengurus kelas yang terdiri atas ketua wakil ketua sekretaris dan bendahara ketua wakil ketua sekretaris dan bendahara jika terdapat 8 siswa yang dicalonkan sebagai pengurus berapa banyaknya cara sama saja ya ini konsep menggunakan permutasi atau kita bisa menggunakan konsep 8 ini kan yang menjadi ketua ada 8 orang yang memperebutkan ya sudah terpilih 1 jadi ketua sisanya 7 anak untuk memperebutkan wakil ketua sisanya 6 dan jadi sisanya adalah 5 tinggal kita kalikan saja ya nanti hasilnya berapa atau kita bisa menggunakan permutasi 8, 4 ya 8 faktorial dibagi dengan 4 faktorial 8, 7, 6, 5, 4 faktorial dibagi dengan 4 faktorial sama caranya oke 8 dikalikan 7 itu adalah 56 56 dikali dengan 30 ya 6 dikalikan 3 adalah 18 5 al 3 15 tambah 1 16 ya jawabannya 1680 nomor 13 sekelompok sekelompok terdiri atas 3 laki-laki dan 3 wanita ya jadi ada 6 anak disini ya akan berfoto bersama dalam 1 barisan oke berarti barisannya ada 6 ya 1 2 2 3 4 5 6 nah sedangkan baik kiri maupun kanan itu wajib laki-laki berapakah banyak posisi nah disini laki-lakinya kan ada 3 ya maka nanti kemungkinan di depan itu bisa terisi oleh 3 3 kemungkinan bisa laki-laki 1 laki-laki 2 atau laki-laki 3 kan sudah kepake 1 anak disini ya maka yang di belakang sisa 2 kemungkinan laki-laki paham ya dik ya nah setelah itu yang di tengah sini maka terisi oleh 3 wanita dan 1 laki-laki yang sisa dan mereka duduknya tidak tidak ada syarat lagi ya maka kita bisa menggunakan n faktorial tidak ada syarat ya oke maka jawabannya bagaimana tinggal kita kalikan saja 3 dikali dengan karena ini sisanya 4 anak yang di tengah sini ya maka saya kali dengan 4 faktorial dikali dengan 2 oke 3 dikalikan 4 faktorial 4 3 2 1 dikali dengan 2 ya 3 kalikan 2 itu adalah 6 6 dikalikan 4 kalikan 3 12 12 kalikan 2 24 24 dikalikan 6 itu adalah 6 kalikan 4 itu 24 nyimpan 2 ya 6 kalikan 2 12 12 nambah 2 144 jawabannya adalah C nomor 14 Rini memiliki 3 buku bersampul merah 2 buku bersampul kuning ya 3 buku bersampul merah 2 buku bersampul kuning 4 buku bersampul biru buku-buku tersebut akan disusun pada rak secara berdampingan berapa banyak cara yang dapat dilakukan Rini untuk menyusun buku-buku tersebut dengan susunan yang berbeda nah ini berarti menggunakan permutasi dengan unsur yang sama ya karena sampulnya sama deh nanti rumusnya apa rumusnya adalah n faktorial dibagi dengan n1 faktorial n2 faktorial dan seterusnya dengan nilai n1 n2 adalah unsur yang sama yang diatas itu adalah jumlah total ya ini berarti kan ada berapa jumlahnya 3 tambah 2 5 5 tambah 4 9 ya maka nanti banyaknya cara itu adalah 9 faktorial dibagi dengan 3 faktorial 2 faktorial 4 faktorial oke 9, 8, 7, 6, 5, 5, 4 faktorial dibagi dengan 3 faktorial itu 6 ya 2 faktorial itu 2 dikali dengan 4 faktorial ya 8 dibagi dengan 2 itu adalah 4 6 dibagi 6 itu habis 9 dikalikan 4 itu adalah 36 ini ya oh salah saya ngitungnya ini aja ya 9 dikalikan 7 itu adalah 63 63 dikalikan 4 dikalikan 5 ya 20 ini aja ini lebih oke ya maka 3 kali 2 6 6 kali 2 12 1260 oke kita lanjut ke soal nomor 15 pengurus suatu organisasi yang terdiri atas seorang ketua sekretaris pendahara dan 3 orang gumas sedang mengadakan rapat mereka duduk berkeliling berarti ini adalah permutasi siklik selanjutnya jika sisi gumas selalu duduk berdampingan ini gumasnya itu selalu berdampingan ya oke nah berapakah banyaknya cara oke kalau permutasi siklik itu rumusnya adalah n-1 faktorial nah saya akan buat gambarnya dulu ya ini misalkan mereka duduk melingkar melingkar seperti ini ya ada ketua sekretaris pendahara dan humas 1 humas 2 humas 3 nah ini seksi humas itu harus duduk bersama-sama maka yang tadinya ada 6 anggota ini saya anggap menjadi 1 anggota karena mereka wajib berdampingan maka 1 2 3 4 menjadi 4 anggota maka permutasi 4 dikurangi 1 faktorial lalu si humas ini ya mereka kan duduknya bisa berganti-ganti di dalam satu kelompok ini karena ada 3 orang maka saya buat menjadi 3 faktorial oke maka nanti jadinya 3 faktorial dikalikan dengan 3 faktorial 3 faktorial itu kan 6 ya D maka 6 dikalikan 6 jawabannya 36 B lanjut ya kita masuk ke soal nomor 16 pernyataan yang benar untuk poin ke satu kita anggap aja ya saya punya 5 2 apakah sama saja dengan permutasi 5 ini kan nnya 5 R nya itu 2 ya 5 dikurangi 2 itu adalah 3 nah apakah sama nilainya kita akan cek ya 5 2 itu kan artinya 5 faktorial 5 kurangi 2 itu 3 faktorial apakah sama dengan 5 faktorial 5 kurangi 3 itu kan 2 faktorial apakah ini menghasilkan jawabannya sama tidak sama ya oke maka poin ke satu salah poin kedua apakah kombinasi N R sama dengan kombinasi N N min R saya anggap ini kombinasi 5 2 gitu aja apakah sama dengan kombinasi 5 5 kurangi 2 itu adalah 3 sama tidak kita akan cek ya 5 faktorial disini ada 2 faktorial 5 kurangi 2 itu kan 3 apakah sama dengan 5 faktorial dibagi dengan 3 faktorial 5 kurangi 3 2 faktorial ya ini sama ya unsur atas dan bawahnya sama oke maka 2 betul oke kita masuk ke poin ketiga ya misalkan saya punya permutasi berapa ya misalkan saya punya permutasi 6 3 apakah sama dengan 3 dikalikan kombinasi 6 3 ya permutasi 6 3 maka nanti 6 faktorial dibagi dengan 3 faktorial disini maka 3 disini ada 6 faktorial 3 faktorial 6 kurangi 3 kan 3 ya ini 6 sudah ada sama ya ini juga sama tetapi untuk sebelah kanan 3 dibagi 3 faktorialnya itu berbeda ya maka menghasilkan hasil yang tidak sama oke maka jawaban yang benar itu hanya poin 2 ya jawabannya adalah B lanjut nomor 17 suatu pertemuan diikuti oleh 16 orang peserta setelah acara selesai setiap peserta saling berjabat tangan banyak jabat tangan yang terjadi oke jika ada soal seperti ini kita menggunakan kombinasi ya kombinasi apa mbak kombinasi 16 nah kalau berjabat tangan kan melibatkan 2 orang ya atau melibatkan 2 tangan maka 16 2 ya maka nanti 16 faktorial disini ada 2 faktorial 16 kurangi 2 adalah 14 faktorial 16 15 14 faktorial dibagi dengan 2 faktorial untuk 2 ya jadi 14 faktorial ya 16 dibagi 2 itu adalah 8 8 dikalikan 15 40 120 ya jawabannya adalah 120 sebuah sanggar tari mempunyai 8 penari ya pada suatu saat akan ditampilkan 6 orang penari ya jadi ada 8 penari yang akan tampil itu hanya 6 orang ya jika 2 orang penari sudah dipastikan tampil karena 2 dipastikan tampil maka bersisa 6 orang ya jadi 1 2 3 4 5 6 2 orang sudah dipastikan tampil maka tinggal memperebutkan 4 ya ya disini kita bisa menggunakan kombinasi ya 6 orang memperebutkan 4 posisi oke ya maka nanti 6 faktorial dibagi dengan 2 faktorial disini 4 faktorial 6 dikalikan 5 30 30 bagi 2 adalah 15 jawabannya adalah poin C nomor nomor 19 anggota pengurus telas 12B terdiri atas 5 putra dan 4 putri oh putra saya anggap PA putri saya anggap PI ya dari anggota pengurus tersebut akan dipilih 2 siswa putra dan dipilih 3 siswa putri untuk mengikuti rapat osis syarat pemilihan yang dapat dilakukan sebanyak ini juga menggunakan kombinasi kombinasi 5 putra yang terpilih 2 dikali dengan kombinasi 4 putri yang terpilih 3 ya oke maka 5 faktorial 2 faktorial 5 kurangi 2 3 faktorial 4 faktorial 3 faktorial disini 1 faktorial 5 4 3 disini kalikan 2 3 faktorial 4 3 faktorial dibagi dengan 3 faktorial ya 5 kalikan 4 20 20 bagi 2 adalah 10 10 dikalikan 4 jawabannya 40 jawabannya C ya lanjut ya kita masuk ke soal nomor 20 soal terakhir untuk pilihan ganda sebuah toko menjual 5 macam buku tulis dan 8 bulpen susi akan membeli 5 alat tulis akan dibeli 5 5 alat tulis yang paling paling sedikitnya 2 buku tulis paling sedikit paling sedikit itu 2 buku tulis dan 2 bulpen oke berapakah banyaknya cara ya berarti kemungkinan pertama dia akan membeli 5 alat tulis ya paling sedikit itu tergiri atas 2 buku tulis dan 2 bulpen kemungkinan pertama dia akan membeli 2 buku tulis dan berarti sisanya 3 bulpen maka kita buat disini kombinasi buku tulisnya ada 5 ya maka 5 terambil 2 dikalikan kombinasi 8 bulpen terambil 3 oke maka nanti 5 faktorial 2 faktorial 3 faktorial 8 faktorial disini 3 faktorial 8 kurang 3 5 faktorial ya 5 4 3 faktorial disini 2 dikalikan 3 faktorial dikali dengan 8 7 6 5 faktorial ini 3 kalikan 2 kalikan 1 disini 5 faktorial oke ini hilang ya deh 3 kalikan 2 6 sini hilang ini 4 dibagi 2 itu adalah 2 5 kalikan 2 adalah 10 10 dikalikan 8 kalikan 7 itu 56 560 ini adalah kemungkinan pertama kemungkinan kedua kita bisa membeli paling sedikit kan 2 buku tulis ya ini yang udah 2 buku tulis maka bulpennya ada 3 bisa juga nanti 2 bulpen ya nah buku tulisnya itu 3 begitu maka nanti kombinasi 5 3 dikali dengan kombinasi 8 2 ya ingat 5 2 dengan 5 3 itu nilainya sama ya maka saya tulis disini ada 10 dikali dengan kombinasi 8 3 8 3 itu adalah 8 2 8 kurangi 2 6 10 dikalikan 8 7 8 7 6 ya 6 dikali 2 dikali 6 ya 8 dibagi 2 itu adalah 4 ya 7 kalikan 4 itu 28 28 kalikan 10 280 ya nanti tinggal adik jumlahkan saja ya maka nanti banyaknya cara adalah 560 ditambah dengan 280 0 8 ditambah 6 itu 14 6 ditambah 2 itu 8 jawabannya 840 cara begitu ya adik semoga kalian semuanya paham ya terima kasih berhatiannya semoga bermanfaat dan kalian semuanya paham ya simak kembali video mati 4 lainnya Assalamualaikum selamat menikmati